ini kopi nadu kopi gelodak kopi gelodak kopi sembur ini rata-rata setunggal ini coro senyarani tiang kopi lanang kopi lanang nyebutnya orang gundang gunung ada yang nama terkenalnya kopi ponado ini asli kopi gundang gunung jadi isinya cuma satu biasanya kopikan dua begini kalau ini cuma satu ini rasanya gimana apa nih ini agak ada yang langunya pahit pahit weh selamat siang baik selamat siang bapak ini anu panen raya kopi ini kopi napa ini kopi nadu kopi gelodak kopi sembur ini kopi sembur ini apa sih jenisnya jenisnya masih jenisnya tau oke ini rata-rata setunggal yang coro senyarani tiangotan kopi lanang kopi lanang makanya kalau saya katanya kopi lanang berkali oh iya satu nih satu pak jadi satu nih lor ini kopi khas gundang gunung kopi gelodak nyebutnya orang gundang gunung ada yang nama terkenalnya kopi ponado nah ini asli kopi gundang gunung jadi isinya cuma satu biasanya kopikan dua begini kalau ini cuma satu ini rasanya gimana pak ini ini agak ada yang langunya pahit pahit pol terus aromanya memangnya lain dari kopi yang kopi-kopi yang dikonsumsi ini termasuk kejirikasnya sini ya iya ini memang ketagihan pak ini di rumah ada yang sudah siap minum ada banyak pak semangnya yang dikonsumsi setiap nanti kalau saya sarankan ini ya nyarinya yang hijau-jauh jangan dipanen nanti besok saya pesen dua kilo pak ya nanti cari yang merah-merah begini merah-merah begini camateng baru nanti dikupas begini langsung ya telah dikupas baru dijemur ya sampai kering banget nanti saya pesen dua kilo saya mau testerkan siap ya nanti untuk mengangkat hasil bumi di desa gundang gunung kalau kita punya kopi khusus kopi ponado ini cuma satu biji nih satu biji ya dua begini kan nanti kita angkat nanti kopi gudang gunung ini isinya cuma satu ini jadi kita langsung ke kopinya langsung ya siap minum ya ya siap nah kopi ini ayo sekarang gelur kita mau ke rumahnya pak sarankan dulu mau merasakan kopi sekur ponado sekur ponado kopi gudang nah kita rasakan dulu ke rumahnya kita kita buktikan rasanya gimana ya langsung rasanya lainnya dok nanti jangan lupa di subscribe Cipolang share di like ya dibagikan tulang di dulek subscribe gue oke cukup sekian dulu dari Cipolang sahabat sipolang sampai ketemu di video selanjutnya guys langsung kopi apa nih Bu? kopi gelodang kopi gelodang? yang mau aduk? ini adalah pepe waw kalau ini kopi monadu yang pepe itu kenapa? yang kepepe, yang jika disani waw berarti ini hasilnya kopi yang waw ya Pak ini kopi gelodang yang dijemur tadi loh, kopi gelodang asli gundang gunung kalau nama kerennya ponadu kalau orang gundang gunung nyebutnya kopi gelodang nah, ini sekemo ya Pak? ini, asli ya? asli, 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 ini pahit ini pahit, manis hahaha cuman manis-manis pahit, ya beli tersusunnya Pak berarti ini lho Pak di sana pun, rasanya bonggol jadi, kopi gelodang alias kopi ponadu asli gundang gunung bikin lho eh, pilihannya hah, panas hahaha tapi, ini yang teksturnya gilihnya dicentok kasar jadi, lagi ngarengi waktu ini kopi sempur jadi, kopi belajar jadi cukur ini apa mau kopi belajar jadi cukur? wah, ini tuh kesannya aroma rasa kopi mudah mergok, gari meruput ini hmm, akhirnya gabar-gabar mergok, nyerimut ya, akhirnya gabar-gabar nyebur blum blum blum, nyebur kopi semburi ya, mau nupi ya mergok kasar diseruput, nyerimut ya, akhirnya nyebur-nyebur hehehe jadi, ini lho kopi gelodang rasanya nikmat sekali berarti ada manisnya karena gula nah, ini ada pahit-pahitnya jadi, nanti yang akan kita angkat di desa gundang gunung yaitu kopi gelodang atau kopi ponado atau disebut kopi sembur nanti yang akan kita angkat untuk perekonomian warga khususnya pertanian di desa gundang gunung nanti ya ini kopi gelodang, karena itu ciri khasnya bijinya cuma satu, kalau robusta arabica kan ada dua biji kalau ini satu, ukurannya gede nanti moga-moga hasilnya ditester masuklah ya oke, siap nanti itu mengangkat pertanian di desa gundang gunung nah, jadi cukup sekian dulu lho masalah kopi yang ada di desa gundang saya di desa gundang gunung nanti selanjutnya kita bahas lagi di polan yang secara modern ini kan masih secara tradisional, matua asli orang untuk gunung-gunung ya juga gak salah begini kopi sembur nanti naik, nanti dilanjut lagi cukup sekian dulu, ini kopinya buat diminum mbak masjaya kok, uang-uangnya kok memang lihat di sini, menemak sekali ini ada ketela, bekan, terus minum kopi minum kopi, jadi mbak ah, panas eh, enak lho cuacanya mendukung karena negeri di atas awan udah disebut Mbak Bin Afathar karena di dalam pergunungan banyak berkabel kopinya ini nikmat sekali mana? sip silahkan coba datang ke sini pak ya nanti di jamu sama Pak Kasun, saya Riono oke, selamat siang, dulur-dulur saya Pak Cipulang, saya Pak Cipulang sampai ketemu di video selanjutnya siap oke selamat menikmati 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 selamat menikmati